Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Luapan sungai merendam puluhan rumah warga di kecamatan Sidoharjo dan Seragen Kota sejak selasa tanggal 2 Januari tahun 2024 Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Seragen dalam durasi lama hingga membuat debit air sungai Mungkung dan sungai Garuda meningkat dan merendam permukiman warga di Sidoharjo dan Seragen Kota Luapan air menggenangi jalan dan memasuki rumah penduduk mulai pukul 1.18 dan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat belum surut Bencana tersebut melanda dua desa di Sidoharjo dan Seragen Kota dengan rumah-rumah terendam di beberapa RT dan ketinggian air mencapai 1,5 meter sehingga ada 20 rumah yang terdampak Di Kelurahan Sinei kecamatan Seragen Kota, puluhan rumah juga terendam serta fasilitas umum seperti mobil dan motor Total rumah yang terendam mencapai 66 unit serta 1 masjid di 2 kecamatan dan total warga terdampak sebanyak 190 jiwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Seragen R. Trionoputro, mengimbau warga lebih waspada dan siap-siaga atas dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi saat musim penghujan Bencana serupa juga terjadi di wilayah Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan pada Rabu Pagi Peristiwa tersebut merupakan bencana susulan akibat luapan Sungai Barabai yang berhulu di Pegunungan Meratus Permukiman warga di bantaran sungai kembali terendam setelah surut dan kering pada selasa sebelumnya Menurut keterangan warga setempat, luapan air mulai merambah ke permukiman sejak pukul 2 waktu Indonesia Tengah Kondisi yang sama dialami di Jalan Hevia Barabai di mana kedalaman air lebih parah ketimbang sebelumnya Warga belum memutuskan untuk memungsi namun sudah siap untuk memungsi jika kondisi tambah parah